Pemerintah Kabupaten Tanjung Jampung Timur Jambi berencana akan merelokasi Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas Kecamatan Muara Sabah Barat. Hal ini menyikapi sempit dan minimnya area lahan Puskesmas Sabah Barat. Anggaran pembangunan Puskesmas di Pusat Pemerintahan Kabupaten Tanjap Tim itu akan dimasukkan pada APBD 2021 mendatang. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Tanjap Tim, Ernawati. Menurutnya perkembangan Puskesmas Sabah Barat memang dari segi pelayanan sekarang sudah sangat baik. Namun demikian persoalan lahan menjadi persoalan serius. Oleh karenanya salah satu jalan adalah harus direlokasi. Ernawati menjelaskan pada tahun ini pemerintah fokus melakukan pembangunan Puskesmas di Desa Pangkal Duri, Kecamatan Mendahara. Sementara pembangunan Puskesmas Sabah Barat akan dilakukan pada tahun depan. Pembangunan Puskesmas akan disesuaikan dengan standar Permenkes No. 75 Tahun 2014. Sementara itu Kabit Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Tanjap Tim Nasrul Diman mengatakan lahan bangunan Puskesmas Sabah Barat dinilai kurang layak sebab area lahan terlalu sempit dan tidak standar. Oleh karenanya bangunan Puskesmas Sabah Barat harus dipindah dan diperluas. Jadi rencananya kalau kondisi tanah yang ada sekarang di Puskesmas Sabah Barat itu tidak memungkinkan. Lagi karena memang luas tanahnya tidak standar, tidak luas. Kalau untuk Puskesmas Non-Rawak Enak itu minimal lukun 4 tumbuh. Kalau kita bangun Puskesmas Rawak Enak itu minimal 35 tumbuh. Jadi sekarang yang ada tidak nyampe sampai lukun 4 tumbuh. Jadi otomatis kita harus pindahkan. Karena kita membangun ini harus standar. Kita bagaimana menyelesaikan dengan standar Puskesmas Bangunan Puskesmas sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan. Tadi seperti saya katakan dikatus saat sampel saya, tahun ini kita pangkal duri sesuai dengan Permen KES 75. Walaupun saya berharap, walaupun Puskesmas saya yang saya bangun sedikit cuma satu, tapi sesuai dengan aturan gitu. Nah tahun ini, tahun kemarin dendang. Tahun ini pangkal duri. Mudah-mudahan tahun depan Puskesmas saya mau memperlukan saya Sabah Barat. Terus lho Pak, terus Pak. Dari Kabupaten Tanjung Jambung Timur, Eko Wijaya, Haju News TV melaporkan.